bismillahirrohmanirrohim halo semuanya assalamualaikum jumpa lagi di youtube channel aku di dana perlina dan hari ini aku bikin cemilan yang sekaligus ini tuh sebenernya bisa banget dijadiin in the business ya nah ini aku lagi buat donat jadul super jadul banget dan ini tuh dulu terakhir aku makan tuh pas aku SD bayangin sih gimana jadulnya nah tapi kita bikin lagi hari ini tentunya kita bongkar apa saja bahan-bahannya terus ini jadinya segi mana kita harus jual berapa sih nah buat temen-temen yang mau tau semuanya saksikan video ini dari awal sampai akhir pastikan kamu sudah subscribe dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat para subscriber aku kalian yang udah support aku selalu pokoknya tonton videonya happy watching nah di video kali ini aku mengenalin dulu nih mixer aku yang super bagus banget yang pastinya ini tuh nolong aku banget kalau aku lagi males nguleni ini super cepet banget gak nyampe 10 menit donat aku tuh udah kali sempurna nah mau tau produknya cek di link description box baik ke step yang pertama kita siapkan 500 gram tepung terigu disini aku pakai tepung terigu yang merknya itu kiluan kayak gini ini sebenarnya sih tepung terigu segitiga cuman yang di kiluan gitu terus tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan 2 sendok makan ragi instan ini raginya juga aku pakai yang gak ada merknya sama sekali ini harganya murah ya cukup dengan 1000 rupiah terus kita aduk-aduk kita galuh-galuh hingga semuanya merata masukkan 1 buah telur dan 250 ml susu susu cairnya ini kalian bisa ganti dengan air putih biasa suhunya suhu ruang ya guys terus ini kita mixer aja pakai mixer andalan yang super doper bagus banget ini idea life beneran worth it banget harganya gak selangit cuman ini Masya Allah bagus banget kalian harus punya di rumah buat nemenin kalian baking bikin kue bolu bikin donat bikin pizza bikin macem-macem bisa banget dari sini speednya aku pakai nomor 2 nah kalau udah setengah kalis masukkan 4 sendok makan mentega ini menteganya pakai yang kiluan juga ceritanya kan kita mau bikin yang murah-murah jadi kita pakai bahannya juga yang murah cuman soal rasa beneran deh ini super mantap setelah ini kita tambahkan 2 jumput garam nah ini kita tunggu aja hingga kalis ya temen-temen gak lama dari sini ini udah kalis guys aku pakai speednya yang nomor 2 ini udah kalis aku matiin aja langsung terus aku mau cek keelastisannya adonan apakah dia itu udah elastis atau belum dan ternyata ini super affordable banget pokoknya harus punya yang doyan baking yang suka banget bikin kue bikin donat kalian harus punya alat ini karena ini tuh beneran ngebantu banget ya nih udah kalis kayak gini langsung aja kita tambruin ya guys ini gak usah nunggu mekar-mekar dulu kita nge-proofingnya cukup 1 kali aja ini kita timbang dengan berat masing-masing donat di 35 gram atau kurang atau dan lebih sedikit juga gak apa-apa dibulet-bulet seperti ini biar cantik nah ini pokoknya semuanya lakukan semuanya hingga adonan habis ya nah setelah semuanya habis pindahkan ke tempat yang lebih luas terus ini disusun dengan rapi dibulet-bulet satu-satu sampai semuanya ke bulet dan untuk setengah kilo ini ini hasilnya di 30 peaches donut donutnya tuh super nol-nol banget gede-gede banget kalau digoreng tuh ini dia akan nge-proofing lagi nah terus kita memplek-mplek kayak gini ditekan-tekan sedikit biar donutnya tuh gak terlalu bulet gitu jadi agak pipih gitu ditutup kalian bebas mau menggunakan lap mau menggunakan plastik aku pakai plastik aja karena adanya plastik ini udah jadi ini tinggal kita nunggu nge-proofing ya tunggu mengembang nah kalau sudah mengembang ini lupa gak ke record ini terus kita masukin aja ke dalam minyak minyaknya jangan terlalu panas cukup stabil aja setelah ini terus kita angkat dan ini dia hasilnya sebanyak ini Masya Allah nah sekarang kita gulingkan ke gula donat nah kalian bisa beli gula donat di toko bahan kue ataupun aku beli di pasar tradisional harganya aku lupa kalau gak salah itu 5000 rupiah per separ 4 gram insya Allah ini udah jadi eng-eng-eng nih donatnya sudah jadi tentunya aku disini gunain mixer andalan mixer idea live kalian bisa cek harganya ini beneran terjangkau banget pokoknya tengok link description boxnya lihat katalognya pastikan kamu pilih-pilih dulu nih katalognya kalau udah cocok baru di check out nah ini dia hasil donatnya semuanya udah dibedakin secara rata tentunya kalau dibedakin ngapain lagi malah langsung aja kita eksekusi nah ini ketika di sobek donatnya super lembut banget karena ini kita menggunakan susu sebenarnya sih kalau pakai air juga bisa tapi menurut aku biar lebih lembut kalian gunain aja susu karena susu juga gak banyak-banyak cuma 250 ml gitu terima kasih teman-teman yang udah nonton videoku sampai akhir jangan lupa tonton videoku yang lainnya terima kasih semuanya wassalamualaikum wr. wb tutur